Dia melakukan hal yang nggak biasa dilakuin anak cewek ke bapaknya. Kami telanjang di kamar, lalu saya menyodorkan payudara saya ke wajahnya seperti minta di jilet. Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Teman-teman semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Makan makanan yang tidak menyiksa lambung kalian. Makan sayur, buah, sop, lodeh, asem-asem buncis, bobor kangkong. Tema hari ini kita akan makan-makan nggak lah? Anda sudah gila, tiba-tiba temanya makan-makan. Tapi lapor nggak kalau tiba-tiba tak sebutin makanan-makanan rumah kayak gitu? Aku ada yang kangen gitu ya. Dulu masih sempat kayak setiap hari minggu libur semuanya ada di rumah gitu. Masaknya bawal, dibakar gitu kan sambil pentak, ada kemaningan. Terus besokannya masih masak semur, kentang. Terus habis itu masak apa lagi? Gudeg, gudeg rumahan. Bukan gudeg yang dijual di Jogja nggak. Gudeg rumahan yang bentuknya sayur, makin dinget-ngeti, makin enak. Sambelnya sambel mateng. Nggak ya, kita nggak akan ngomongin makanan lagi. Tenang, itu memancing kalian aja biar mau makan gitu ya. Siapa tahu di sini yang orang-orang yang mangannya angel ya kan. Hari ini kita akan bahas ya curhatan atau cerita orang lagi tentang kehidupan pribadinya. Kali ini berbawa tentang mimpi dengan papahnya ya kan. Kalau misalnya kita mimpi, mimpi tuh banyak artinya ya. Dulu aku pernah mimpi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah punya mimpi, kemudian jadi kenyataan. Atau punya mimpi, tapi itu adalah sebuah pertanda. Kayak dulu, beberapa waktu lalu tuh aku sebelum sakit. Kalau kalian nge-followin Instagramku, pasti kalian tahu tiba-tiba aku nggak upload seharian gitu ya. Aku ngimpi gigiku lepas, tapi gigiku lepas tuh jadi gigi terus tak cabut gini tahu udah lepas. Terus pas tak mainin pake lidah terus dia keluar, terus udah bisa lepas lagi. Jadi dua tuh lepasnya, ya kan. Terus pas aku paham kan gigi lepas ini berarti ada, pokoknya jelek aja bawaannya. Mungkin ada yang mau sakit, atau mungkin ada yang kena musibah, orang terdekat, atau kita, atau orang di sekitar kita gitu kan. Tapi, aku kan mikirnya, waduh, mamahku, oke sehat papaku, oke sehat kakakku, kucingku. Ya ternyata kemarin operasi abses katanya. Terus abis itu tak tunggu-tungguin ini siapa yang sakit, di kita nggak ada yang sakit, ternyata aku. Penyakitnya nggak jelas karena aku nggak mau periksa ke dokter, aku cuma via online ya kan. Padahal aku mikirnya tak kira keluarga aku yang sakit, ternyata aku gitu ya. Nah bersyukurnya di situ aja sih, ternyata aku bukan keluarga gitu ya yang sakit. Nggak apa-apa ya, kita nanti ngomongin apa sambil penyakit ya kan. Nggak mau ngomong soal keluarga. Kalau anak cewek, pasti cinta pertamanya itu adalah bapaknya ya kan. Kayak semua, rata-rata anak cewek, nanti kalau dapet suami, sifatnya nggak jauh beda sama bapaknya. Karena mungkin sentuhannya dari bayi, dari kecil gitu ya. Kita nggak akan ngomongin, lembak, nanti ambil bapak, pilih lembak. Nah aku nggak tau rup bapakku, pilih lembak, bapakku minggat kecil. Kita nggak ngomongin itu ya. Jangan memaksa orang lain untuk jadi ikutan sedih atau jadi ikutan merana karena ceritamu, ngerti kan? Emang kadang ada orang yang punya background atau punya cerita menyedihkan? Iya, untuk sekedar kita lebih bersyukur tentang hidup kita. Cara biar kita semangatnya nambah dengan cepat adalah membandingkan cerita kita dengan orang lain. Tapi itu nggak boleh dibandingin terus-menerus gitu kan. Tapi kita nggak bisa nih, misalnya aku lagi sedih, terus aku memaksa semua orang di sekitarku untuk ikutan sedih. Kayak misalnya aku lagi sedih banget nih, aku habis kehilangan uang. Terus aku akan memaksa temen-temenku yang ada di sekitar untuk merasakan kesedihanku kehilangan uang. Nah itu yang nggak baik, itu yang toksik menurutku orang-orang seperti itu. Alangkah baiknya ketika kalian mendapat, apa ya, kayak dapet musibah, cerita ke orang nggak apa-apa. Tapi jangan memaksa lingkungan kalian untuk merasakan hal yang sama secara terus-menerus dan selalu diingetin terus-menerus. Itu menurutku menyebalkan. Oh jadi konconi, nek wong kok ngono ya. Yang ada kalian apa? Pikiran. Ya butek utekmu menino. Kita balik lagi ke bapak. Anak cewek kayak aku. Rata-rata anak cewek akan menemukan pasangannya atau jodohnya tuh nggak jauh beda sama bapaknya. Contoh, Marcel sabar banget ya. Bapak aku di rumah tuh nggak pernah marah. Sama sekali nggak pernah marah. Tapi begitu marah sekali, ternyata-ternyata pintu jebol. Bukan di jodoh, tiba-tiba jatuh. Pintu tersandar gitu ya. Terus tiba-tiba mabruk jatuh gitu ya. Padahal dia nggak pernah marah. Nggak pernah yang namanya ngata-ngatain anaknya. Kamu tuh anak nggak pernah diuntung ini. Itu nggak pernah sama sekali. Seumur hidupku sampai aku umur sekarang, nggak pernah denger yang namanya bapakku ngomong, Papa nyesel ngelahirin kamu. Padahal dia nggak ngelahirin. Nggak, nggak ada dia ngomong kayak gitu. Atau Papa nyesel biayain kamu kuliah. Nggak, kuliah. Papa nyesel biayain kamu sekolah gitu misalnya. Nggak, nggak pernah. Atau Papa nyesel ngasih makan kamu gitu nggak pernah. Atau kamu harus jadi A. Terus kalau aku nggak jadi apa yang sesuai dia inginkan gitu kan. Seabis itu dia marah-marah nggak pernah. Seumur hidupku aku tidak pernah menang yang namanya papakku menyesel mendidih aku sampai sekarang. Paling denger papakku marah tuh karena aku nggak mau justru mandi. Tok, pil! Seumur hidupku dan yang aku ingat. Tok, itu tok, papakku marah. Karena apa? Karena mama berisik. Ngerti kan? Ibu-ibu itu kan kadang kalau marah. Dela, mandi! Masih di kasur nih. Ya ma, bentar ya kan? Baru sekali tuh nadanya masih stagnan gitu. Udah mulai tinggi. Dela, mandi! Gitu kan? Terus abis itu anaknya masih di kasur. Ya ma, bentar 5 menit. Yang ketiga udah tinggi banget. Dela, mandi! Gitu kan? Ya. Terus mama aku dateng. Baru papakku marah. Udah itu doang seingetku papakku marah. Mau berangkat kerja tak gondelir atau ngamuk. Dia lagi makan. Terus abis itu aku minta makanannya juga nggak pernah marah. Dia makan gitu ya. Dikira dia berkedel udah disoi kecap gitu kan. Jebolnya diplenyek-klenyem. Isinnya gulo jawa ya tak tau ngamuk. Tak bikinin sambal kasinan ya tak tau ngamuk. Dan nggak pernah kayak... Nggak pernah maido. Maido ini apa ya? Maido itu... Yang tau komen di bawah. Pokoknya nggak pernah maido kayak... Ih, kasinan nggak? Diajak makan bareng. Coba nih rasain sambalmu. Baru dirasa kayak... Numpah, kasinan. Tak bawa belakang lagi gitu kan. Pokoknya kalau aku masak kadang nggak enak pun juga tetap dia makan gitu ya. Jadi figure out seorang bapak itu kayak cinta pertama anak wanitanya. Dan rata-rata akan menemukan pasangannya si anak cewek ini tuh nggak jauh beda sama bapaknya gitu kan. Tapi yang nileneh di cerita ini adalah dia melakukan hal yang nggak biasa dilakuin anak cewek ke bapaknya. Kita baca bareng-bareng. Melakukan hal erotis dengan ayah sendiri. Segila itu, saya cewek BTW. Tapi biasanya tidak sampai penetrasi. Pernah saya mimpi duduk di pangkuannya dan menggesek-gesek itu kami. Pernah juga sekedar ngajak masuk kamar karena nafsu sedang menggebu-gebu. Hanya saja saya cepat bangun sebelum sempat ngapa-ngapain. Pernah juga kami telanjang di kamar lalu saya menyodorkan payudara saya ke wajahnya. Seperti minta dijilat. Pernah juga dia meminta saya menjilat itunya. Jadi kami ke kamar mandi dan saya marah-marah. Tapi saat saya jilat jadi tegang dan malah saya yang nafsu. Sudah berkali-kali dan polanya sama. Jadi perlu diingat teman-teman ini ceritanya dia tuh mimpi. Jadi kita nggak tahu nih dia ayahnya tuh sesempurna apa gitu ya. Ayahnya seganteng apa, ngetrit cewek kayak gimana, sebaik apa sama dia. Mungkin semua keinginannya diturutin. Kita nggak tahu nih si anak ini itu mendapatkan figurat seorang ayah tuh sesempurna apa sampai akhirnya kebayang-bayang sampai kebawa mimpi. Dan mimpinya enak-enak semua. Hampir rata-rata semuanya enak-enak gitu ya. Kalau masalah mimpi kita nggak bisa nyalahin gitu ya. Namanya dulu aku pernah nonton film psikologi banget. Karena waktu itu dapet tugas kuliah kan. Waktu itu jaman kayak penjajahan semuanya masuk penjara dan lain-lain. Makan juga dibatesin, berdiri dibatesin. Kamu pupipis juga di tempat yang sama. Pokoknya semua aktivitasmu, semua yang kamu lakuin, semua yang kamu pengen, semua hakmu sebagai manusia itu dibatasi. Tapi satu hal yang nggak bisa dibatasi oleh siapapun adalah pikiran kalian. Otak kalian itu nggak bisa dibatasi. Sedangkan mimpi itu juga berhubungan dengan otak. Apa yang kalian pikirin sebelum tidur? Apa yang lagi membebani pikiran kalian? Kalian lagi stres masalah apa? Atau kalian lagi sakit jadi mimpinya buruk? Namanya mimpi nggak bisa diatur dan nggak bisa disalahin. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kayak, aku bisa kok ngatur mimpiku dan aku tahu ini lagi mimpi. Aku sadar ini mimpi bukan dunia nyata gitu ya. Kita nggak bisa melarang dan nggak bisa ngejat si anak ini untuk, ih kok kamu gitu sih, nggak karena dia mimpi. Dan dia tidak merealisasikannya secara langsung gitu ya. Tapi aneh gitu ya, kenapa harus bapaknya? Aku pernah baca juga cerita gitu ya, waktu itu aku dapat di TikTok. Jadi ada akun TikTok gitu yang dia biasa suka menguak cerita-cerita misteri gitu ya. Jadi di luar negeri itu ada seorang suami istri yang punya anak gitu ya. Kalau di sini cuma mimpi, itu yang diceritain di TikTok itu nyata kejadian dan dia sampai akhirnya menikah dengan bapaknya sendiri dan punya anak. Tapi karena ibu kandungnya, alias istri bapaknya ini, mantan istri bapaknya dia kandung, nggak terima, akhirnya dipolisikan, dipenjarain. Terus si anak ini akhirnya sadar menjauhkan diri dari bapak kandungnya yang jelas itu suaminya dan bapak dari anak-anaknya. Akhirnya si bapak ini nggak terima dan akhirnya membunuh anaknya. Tapi ya jalan, aku ini ada di sinetra, Napi loh. Seorang ayah membunuh anak dan anak dari anaknya. Jadi istrinya alias anak ceweknya ini dibunuh seanak-anaknya. Ya intinya gitu. Jadi kalau di cerita ini masih sekedar mimpi, di luar negeri ada juga yang nyata bener-bener nikah sedarah. Ya bapak kandung dan anaknya. Menurut kalian gimana? Boleh kalian ngasih pendapat kalian di kolom komentar gitu ya, cerita tentang hal erotis dengan ayah sendiri? Atau kalian mungkin pernah melakukan hal yang sama gitu ya? Atau sedang, Eh iya mbak, aku juga mimpi sama bapakku atau mimpi sama kakakku dan lain-lain. Namanya mimpi nggak bisa diatur. Kalian simpulkan sendiri ya kan? Aku nggak akan ngejudge cewek ini juga namanya mimpi gitu. Jadi silahkan share video ini ke teman-teman kalian dan coba tanya reaksinya gimana. Coba tanya teman-temanmu pendapatnya gimana tentang cerita ini. See you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax